Hai perusahaan resmi resmi ceritanya ceritanya PT agapana global logistik pakeknya kok domainnya wibli gratis ya mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel pejuang karyawan lagi seperti biasa di video kali ini saya akan mereview sedikit tentang pertanyaan undangan interview palsu yang ada di Instagram saya ya Oke langsung saja ini ya ini Instagram saya biasanya teman-teman itu menanyakan undangan interview ini itu benar apa tidak nah sebagai contoh untuk pertanyaan kali ini itu dari Mas Ades ini ya dia sudah pernah banyak pertanyaan ini udah saya jawab kemudian dia bertanya lagi ya malamin saya izin bertanya lagi ya Oke seperti ini ya undangan interviewnya konfirmasi jadwal interview atau panggilan kerja dari kantor pusat PT agapana global logistik Oke lah ya dan ini linknya ya kepada blablabla blablabla Oke saya mendapatkan panggilan interview melalui WA apakah ini bisa dipastikan benar Oke kita cek dulu ya teman-teman ini linknya kemudian saya pasta di sini ya SID blablabla logistik itu aja dah ya kita lihat nah ini sudah saya buka sebenarnya cuman biar teman-teman itu tahu itu namanya shorting ya 4 pendek url kemudian kita paste kemudian enter saja dan menuju ke alamat ini perusahaannya perusahaan resmi resmi ceritanya ceritanya PT agapana global logistik bagaiknya kok domainnya wibli gratisan mas ini yang jelas otomatis romantis itu tidak benar udah palsu dari sini sudah kelihatanlah teman-teman ya ini aja masa perusahaan gede PT masa buat beli domain beli website aja nggak bisa ya itu sangat-sangat nggak pas ya kemudian dari domain sudah jelas kemudian dari websitenya kalian bisa lihat websitenya itu itu formatnya tuh ruh ini aja nyontoh di Google ya kalian bisa lihat nih ini aja maksudnya gimana kalian kalau atau coding ya kalian bisa cek di alamat url nya ini apa gambar-gambarnya lah ya seperti ini kalian bisa lihat kalau semua itu perusahaan resmi bisa ada tulisan tentang banner apa banner apa promosi gitu ya cuman ini enggak cuman apa ya cuman tulisan-tulisan doang dan ini yang kalian bisa lihat ya ini sebenarnya ngambil-ngambil dari Google ya bukan dari ini ya kargo Express kalian bisa lihat ini aja orik-orik tuh kayaknya enggak tahu ini perusahaan apa gitu ini ngambil dari Google ya saya tidak mau mencari sumbernya ya dari mana yang jelas ini tidak benar dan namanya perusahaan itu pasti Oh memberikan contoh gambar itu pasti yang bening-bening ini ada yang blur itu kayak enggak niat itu ya ya intinya mau nipu pakai gambar yang berhubungan dengan gudang tapi nanggung dan ini ada yang ngeblur sama kago Express 9 oreka ya sepakai tentulah ya kalau sumama itu benar dari PT Agra PAMA PANA ya global logistik itu namanya gambar bukan kago logistik pasti kemungkinan namanya dari nama ini ya Oke kita lihat ke bawah lagi PT Agra PAMA logistik blablabla member of group warehousing dan logistik manufakturin alai simpul oke itulah ya mereka itu tidak mencantumkan ah dia itu istilahnya export input kemana profilnya itu apa aja nih tentang kami contoh cuman ini aja teman-teman ini gambar doang tuh jadi dia tidak profilnya itu tidak lengkap dia itu pelayanannya itu apa aja masa halaman utama dari perusahaan besar kok isinya apa ini worker interview besok ini enggak bener ya dan apalagi walking interviewee nya itu di Jalan Bekasi ala inilah sebagai jelas lah kemudian kalian bisa lihat di bawahnya ada rutenya lagi dijelaskan perusahaan besar nggak mungkin menjelaskan rutenya abcdfg ya kemudian ada Google Map nya aduh pokoknya ini enggak bener ya kemudian perusahaan resmi itu tulisannya itu enggak kebanyakan pernak-pernik ya enggak ada pernah perniknya kalian bisa lihat contoh CNP aja ekspedisi ya CNP itu enggak ada pernah klik tulisan kayak gini halaman utama kalian pasti jelas itu perusahaan tuh ekspor import perusahaan ekspedisi ya ini aduh halaman utama masa walking interviewee kan aneh kan gitu is intinya dari review kali ini PT agrapana global logistik ini tidak benar ya teman-teman kalau semua teman-teman dapatkan format seperti ini seperti masa ada sini abaikan kan saja ya ini contoh saja seperti di CNP kalian bisa lihat ini dari bandernya udah bagus ya kemudian ada menu-menunya seperti ini kalian bisa lihat tampilan awalnya itu informasinya itu lengkap ya lengkap sekali itu nah bawahnya juga ada ini yang resmi tuh detail ya tidak seperti ini aduh ini apa halaman utama kok kalau seperti ini ya dan jelas PT mengatas namakan PT agrapana global logistik ini tidak benar kemungkinan ujung-ujungnya nanti itu duit ya teman-teman Oke lah mungkin ini videonya mungkin agak terlalu panjang ya cuma enggak papa biar teman-teman itu paham yang saya maksud itu reviewnya itu seperti apa benar tidaknya oke teman-teman kalian bisa lihat review lainnya di playlist ini ini playlist saya buatkan khusus untuk penipuan-penipuannya sudah ada 134 dan ini akan terus bertambah tergantung pertanyaan yang masuk ya saya review kan nanti ini akan bertambah lagi tambah banyak ya kemudian kalau kalian teman-teman itu pengen tahu contoh undangan resmi itu seperti apa undangan interview kalian bisa cek di review situs lawan kerja terpercaya di sini sudah banyak video contoh studi kasus saya ya pribadi mendapatkan undangan interview resmi dari perusahaan besar dan saya buatkan reviewnya di sini kalian bisa cek saja untuk yang lainnya kalian bisa tonton sendiri ya sesuaikan dengan selera masing-masing oke teman-teman terima kasih semoga video review kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian jangan sampai tertipu lagi ya oke itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati